Pejabat dan diplomat AS terkait memberitahukan CNN bahwa kemungkinan Presiden AS Donald Trump akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Diperkirakan AS akan menandatangani sebuah surat pembatalan yang mana akan meneruskan masa kedutaan mereka di Tel Aviv selama enam bulan ke depan. Setelahnya, kedutaan AS akan berpindah ke Yerusalem. Kantor berita resmi Jordania mengemukakan bahwa Menteri Luar Negeri Jordania pada minggu 3 Desember waktu setempat telah menghubungi Menteri Luar Negeri AS yaitu Rex Tillerson. Mengatakan Presiden Donald Trump akan memiliki konsekuensi yang serius jika ia memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.